Tidak layak mendapat tempat di Piala Dunia jika Anda bahkan tidak bisa mengalahkan Bahrain atau Indonesia apalagi mencetak gol. Pertama Bahrain, sekarang Indonesia, apa yang akan kamu lakukan saat menghadapi Saudi dan Jepang? Arnold tidak punya taktik, tidak punya visi, hanya guru olahraga sekolah dasar yang ayo kita tenang, pergantian pemain terburuk, tidak ada ide nyata untuk maju, mengapa jarak antara pertahanan dan lini tengah begitu besar, tidak ada yang datang untuk mengoleksi dan menciptakan. Australia sedang dilanda kekecewaan mendalam karena gagal mendapatkan poin penuh saat melawan dua tim non-unggulan. Alhasil, fans Australia pun kebanyakan mulai pesimis dengan kemungkinan tim lolos ke Piala Dunia. Berbekal performa seperti ini sangat mustahil bagi Australia untuk mendapatkan peluang lolos langsung, paling realistis bagi mereka adalah harus berjuang di round keempat. Apalagi sejak hasil imbang melawan tim nas Indonesia menjadi bukti betapa buruknya performa anak Asuh Graham Arnold tersebut. Seperti inilah komentar fans Australia. Tidak layak mendapat tempat di Piala Dunia jika Anda bahkan tidak bisa mengalahkan Bahrain atau Indonesia apalagi mencetak gol. Saluk buat Indonesia, mereka menjalankan rencana permainan mereka dengan sempurna yaitu bertahan dan bertahan. Bebannya ada di tim kita, tapi di bawah Arnold tidak ada kreativitas, tidak ada fluiditas, tidak ada rencana B untuk mengalahkan tim seperti ini. Gaya permainannya hanya kadang berhasil ketika kita tidak diunggulkan. Tim mana yang akan berada di peringkat terburuk di grup ini? Tiongkok atau Australia? Australia, tim Australia terburuk sepanjang masa berkat Graham. Sudah mendukung Australia di Piala Dunia, tapi sekarang kami percaya pada Indonesia karena mereka terlihat seperti sedang memasak tim Anda. Aduh! Tim ini adalah tim yang sulit dikalahkan bahkan melawan Indonesia apalagi Jepang. Tim terkuat di Asia, penilaian yang tepat adalah sekitar posisi ke-60 dalam peringkat FIFA. Graham Arnold bahkan tidak bertahan sebagai manajer di divisi ketiga sepak bola Indonesia. Mungkin kalau Graham Arnold mengalah, realitanya tidak akan seperti ini. Dan untuk Indonesia selamat atas satu poinnya. Tidak percaya saya membiarkan diri saya bersemangat tentang tim ini setelah Piala Dunia. Tidak ada apa-apanya selain kekecewaan. Sungguh memalukan apakah Indonesia negara yang hebat di bidang sepak bola? Mengapa saya harus berdiri di belakang sepanjang waktu? Apakah ada pelatih di tim? Jika ada, apa tugasnya? Berlari di tepi jurang dengan mata melotot seperti ikan yang terdampar di pantai. Kecepatan kura-kura, ketempatan orang buta, semuanya tentang tim nasional Australia. Pertama Bahrain, sekarang Indonesia. Apa yang akan kamu lakukan saat menghadapi Saudi dan Jepang? Arnold tidak punya taktik, tidak punya visi, hanya guru olahraga sekolah dasar yang ayo kita tendang. Pergantian pemain terburuk, tidak ada ide nyata untuk maju. Mengapa jalan antara pertahanan dan limit tengah begitu besar? Tidak ada yang datang untuk mengoleksi dan menciptakan. Itu bisa jadi ironis, karena kami tersingkir dari piala dunia. Kami tidak akan mengalahkan Jepang atau Arab Saudi. Jadi ini adalah kemenangan wajib dan kami tidak akan bisa melakukannya. Segerus akan beruntung jika bisa finish di posisi dua teratas grup dengan kondisi yang ada. Dan Jepang serta Arab Saudi masih akan menyusul. Ini akan menyenangkan. Bagaimana kita bisa berharap menang jika kita memiliki Arnold Duke di depan? Bruce Gou dan Wilco mengatakan bahwa yang terburuk selalu ada babak berikutnya setelah dua penampilan ini. Kita akan bermain bagus agar tidak berakhir di posisi terakhir. Sungguh masa yang menyebalkan bagi pendukung Soekarus. Setidaknya masih ada beberapa pertandingan tersisa, bukan? Para penggemar Indonesia sangat rendah hati dengan keberuntungan hasil imbang mereka. Soekarus payah. Arnie tidak cukup bagus. Menyingkirkan pemain yang cukup bagus. Beberapa pemain pengganti juga payah. Jadi kami tidak bisa mengalahkan tim yang peringkatnya 109 lebih rendah dari kami. Apalagi mencetak gol dalam dua pertandingan sekarang bagaimana kami bisa berada di posisi ke-24. Saya tidak akan pernah tahu. Kami gagal pada tahun 2007 di bawah graham Arnold dengan generasi emas kami. Apa yang membuat orang berpikir dia benar-benar akan membawa kesuksesan atau setidaknya sepak bola yang bagus ke negara ini. Dia seharusnya tidak pernah diangkat kembali dan harus pergi. Sayangnya itu tidak akan terjadi. Kami akan beruntung bisa masuk ke piala dunia dan itu hanya karena Asia telah diberi lebih banyak tempat. Jadi saya tidak dapat melihat futbol Australia membuat perubahan yang sangat dibutuhkan di puncak dan kemudian di seluruh kelompok usia yang lebih muda. Untuk meningkatkan permainan dan tingkat keterampilan. Graham harus pergi secepatnya jika kita ingin memiliki kesempatan untuk mendekati piala dunia. Tidak mencetak gol dalam dua pertandingan melawan Bahrain dan Indonesia tidak dapat dimaafkan.